Belangkas merupakan salah satu hewan tertua di muka bumi. Mereka sering disebut sebagai hewan fosil karena memiliki usia yang lebih lama dari hampir semua spesies lain. Makhluk purba ini diperkirakan telah berusia 450 ribu tahun. Orang Jawa menyebut hewan ini dengan mimi untuk jenis kelamin jantan. Dan mintuna untuk jenis kelamin betina. Mereka sering dijadikan simbol untuk kelanggengan pasangan suami istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam review pusaka layar ireng. Kali ini saya akan review sebuah pusaka unik yang jarang. Kemudian pusaka buntut mimi. Ini tidak sampai sejengkal ya saudara. Ini tidak ada sejengkal. Ya. Kurang dari sejengkal. Dan ada semacam apa ya. Seperti pengait. Seperti kembang kacang kalau di keris biasa. Tetapi ini bentuknya ke atas. Kalau kembang kacang kan ke bawah. Filosofi buntut mimi. Mimi dan mintuna ada di dalam ular-ular atau ujar-ujar ketika pernikahan. Di suku Jawa selalu mengatakan supaya pasangan tersebut mempelai menjadi langgeng sampai kaken-kaken. Kakek dan nenek ya. Kayak mimi dan mintuna. Jadi mimi dan mintuna ini satu hewan laut. Yang kalau saudara cari mimpu kling nanti kata belangkas ya. Jadi mimi atau mintuna itu belangkas untuk bahasa Indonesia. Ini ketika mereka ini sudah dewasa berpasangan selalu nempel terus. Filosofinya buntut mimi. Maka dia akan selalu ditempel oleh pasangannya. Nah seperti itu. Nah tetapi feeling saya ini tidak hanya jalur pengasian. Tetapi juga ke penglaris juga. Ini pesinya ya. Pesinya utuh. Ini tombak buntut mimi. Tombak mimi buntut mimi. Nah ini untuk tongkat komando. Isi tongkat komando sesuai sekali. Atau bahkan ini lebih tersembunyi dari pusaka macam klewer. Kalau pusaka klewer kan disembunyikan pada jopet ya. Kalau ini bisa kita samarkan dengan bullpen. Atau mungkin spidol ya. Kita taruh di waist bag tas. Tas ini tas kumbung ya. Tas selepang ya bisa. Jadi tidak akan kelihatan kalau ini sebetulnya pusaka untuk pengasihan. Nah saya tadi sudah coba yang cocok disini nih. Ini agak cocok nih. Saya bongkar ya. Isinya saya keluarkan ya. Kemudian ini saya masukkan nih. Nah. Oke. Nah ini karena ini ada. Ini ya saudara. Jadi kemungkinan nanti kita ubah sedikit. Nah. Segini. Ya. Ini nanti kita tutup lagi. Nah ini kesenjangannya. Ini mungkin bisa kita lem aja. Pakai lem tembak. Atau mungkin kata sial tepuk. Jadi sangat tersamar sekali. Kalau ini sebuah pusaka pengasihan. Dan bagaimana review dari pusaka-pusaka layar ireng. Rata-rata ketika kita review ini. Saya minta izin sama pemaharnya. Jadi pusaka ini sudah laku. Dimahari oleh sahabat layar ireng yang berada di kota Pekasi. Ya. Terima kasih mas atas kepercayaannya. Jadi suatu malam beliau WA saya. Masih ada enggak koleksi pusaka pengasihan. Terus saya kasih beberapa sampel. Foto sampel. Kemudian. Yang wingit dan sepuh mana ya. Gitu. Nah langsung. Kalau saya pribadi. Agak terpesona dengan ini. Gitu. Terus kemudian beliau langsung oke deal. Ya. Harganya berapa. Kemudian langsung. Minta nomor rekening dan transfer. Nah. Inilah tipe ke pemahar yang bagus. Pemahar yang oke ya. Tidak banyak nawar. Karena saya berikan harga juga cukup murah. Cukup realistis. Dan saya bilang. Maaf mas. Ini harga ini cukup ringan. Dan ongkos kirim ditanggung pemahar ya. Oke gitu. Udah nanti saya kirim dengan ongkos kirim ditanggung pemahar. Gitu ya. Jadi. Memahari sebuah pusaka. Ini kayak mas Abe yang ada di. Tangsel. Eh ke Tangsel. Di Ketapang Kalbar. Ini termasuk sahabat layar-irang. Yang top juga. Beliau. Memiliki keyakinan yang sama. Dengan para. Penggemar pusaka. Yang beraliran isoteri. Atau tuah atau yoninya. Jadi. Ketika saya katakan harga. Insya Allah. Harga dari. Pusaka-pusaka layar-irang. Masih terjangkau. Dan masih di bawah harga. Pasaran pada umumnya. Dan beliau langsung respon. Deal. Nanti kami transfer. Dan. Alasan beliau bahwa. Ketika pusaka. Selalu ditawar berbelit-belit. Itu biasanya. Kodamnya. Atau isoterinya. Atau yoninya. Atau energinya. Malah justru merasa direndahkan. Karena. Dia. Seolah-olah. Dihargai. Dengan. Apa. Tanpa keniatan. Ya. Dengan. Melakukan. Beberapa kali. Tawaran ulang. Ini berarti. Menandakan. Kita. Tidak. Serius. Atau. Tekad. Kita. Kurang kuat. Di dalam. Memahari. Sebuah. Pusaka. Berioni. Nah. Oleh karena itu. Ya. Yang. Terlalu lama. Pilih. 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 Mungkin berdasar bentuk. Mungkin berdasarkan harga. Pada akhirnya. Selalu. Tidak pernah mendapat. Karena. Di kami. Cukup. Banyak. Pemesan yang. Ketika. Kami mendapat. Pusaka itu. Tidak berselang. Satu minggu. Biasanya. Sudah ada yang. Nawar. Dan. Deal harga. Jadi. Makanya. Kalau. Beberapa pembeli. Calon pemahar. Yang sempat. WA saya. Saya. Tidak akan pernah. Mengejar. Calon pembeli. Jadi. Ketika. Sahabat layar. Iren. Menanyakan harga. Kemudian. Tanpa. Konfirmasi. Atau mungkin. Oh ya. Nanti kalau ada lagi. Biasanya. Saya hanya. Jawab singkat. Ya. Itu saja. Jadi. Posisi. Kami. Seperti halnya. Gadis yang akan dipinang. Maka. Kalau kami. Mengejar. Atau. Dalam arti. Apa ya. Menyodorkan diri. Maka. Biasanya. Tua. Atau yoninya. Menjadi. Kurang berkenan. Dan. Pada akhirnya. Di tangan pengguna. Kurang maksimal. Kerjanya. Makanya. Bagi kami. Ya mau. Enggak mau transaksi. Oke. Tidak ada paksaan. Ya. Jadi. Kalau serp. Ya silahkan. Kalau tidak. Tidak apa-apa. Nah. Kita. Masukkan dalam konten. Juga dalam rangka. Edukasi. Dan selalu mengenalkan. Hasanah budaya. Bangsa Indonesia. Bahwa. Tiap kali ada hajat. Apapun. Ternyata. Bangsa ini. Selalu punya sarananya. Melalui. Ikhtiar. Sebuah. Usaka. Sebuah cara. Ritual. Dan lain-lain. Demikian. Yang. Saya sampaikan. Semoga. Sahabat-sahabat layar. Menjadi maklum. Ketika. Ada penawaran. Kenapa kami. Hanya respon. Santai. Tetapi. Setelah terjadi. Transaksi. Setelah transfer. Masuk. Kami cek. Di. Rekening. Kami sudah masuk. Maka. Saya minta izin. Untuk mereview. Pusakanya. Dan segera kita tayangkan. Pusaka. Segera kita packing. Kita bungkus. Dan segera kita. Hirimkan. Kalaupun ada. Kunci yang. Disertakan. Maka kami. Akan. Weakan kuncinya. Kalau tidak. Ya berarti. Mungkin. Penggunaannya. Langsung. Nyetel. Dengan. Pemahar. Begitu. Salam layar. Terima kasih. Dan. Bak cat Hence. Furukat. Tentang.